assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel wainas Oke di video kali ini kembali kita belajar blender ya bersama Inas software blender 3d untuk itu selamat menyaksikan videonya oke oke sekarang kita mulai belajar software blender kembali jadi buka dulu aplikasi blendernya yang udah di install di laptop maupun PC ya ini dia sekarang kita buat efek emission ya efek emission atau lampu lampu kita klik dulu di bagian fontnya adep depan ya adep depan baru kita tekan tombol Z pada keyboard material preview kita klik nah ini kan masih warna bawaan materialnya caranya menggantinya gimana Bang caranya udah kita klik kita arahkan kursor kita ke lambang bola ya kayak bola bumi di material properties sebelah kanan bawah klik material propertiesnya nah di bagian surface ini di bagian surface ini klik yang lingkaran prinsipal bsdf yaitu bawaannya di klik diganti cari yang namanya emission nah ini dia di klik nah ini sebenarnya sudah terganti tapi power atau strength kekuatan lampunya itu masih satu itu masih sedikit perbedaannya gimana kita lihat perbedaan sama yang tadi tekan lagi Z pada keyboard Z baru pilih render nah ini dia sebenarnya ini udah ya udah supaya kita mengetahui lagi kita letak dulu alas alasnya kita tekan shift a bersamaan pada keyboard di meshnya kita pilih plane nah pilih plane nah itu dia kelihatannya ada bayangan di bawahnya dan sedikit terang untuk objek kubusnya nah kalau mau mengganti stringnya atau kekuatan cahayanya itu di klik di strength klik aja sekali ganti misalnya 10 1 sama 0 enter nah ini sudah berubah dia cara melihatnya di bagian tombol menunya ini ini ada bacaan preview di preview ini di klik nah ini dia inilah dia emissionnya yang sudah jadi atau lampunya yang membuat efek lampu pada objek atau efek sinar bisa dibilang di objeknya itu nah ini dia bisa nggak diterapkan di objek lain bisa caranya shift a kita pilih misalnya bagian UV sphere nah ini dia yang bawaannya itu terlihat berbeda kan nah yang untuk bagian bawaan itu ini material bawaannya nah cara menggantinya kita klik objek yang diinginkan disini kan ada di sebelah new bola juga browse material to link nah di klik tanda panah bawah di klik tanda panah bawah di material itu yang Inas ganti tadi materialnya sudah jadi emission jadi di klik nah sudah langsung masuk dia tapi kalau bang nggak mau semua nih untuk materialnya bisa nggak bisa misalnya di objek yang UP sphere ini Inas klik di tab wireframe Inas klik bagian face select misalnya bagian bawah ini Inas tarik aja block nah Inas tambahkan aja di sini tambah material tanda tambah new Inas mau warna hitam dah sekarang tinggal di aside nah kita tekan tombol keyboard Z baru material preview nah sudah terlihat kan nah berbedanya nah itu dia jadi itu dia cara membuat emission atau efek sinar yang biasanya lampu ya sinar lampu pada objek objek yang ada di software blender itu saja untuk bagian material emissionnya ya oke oke untuk pelajaran blender hari ini itu emission sampai sini saja itu memang singkat kita sampai ketemu lagi di video Inas untuk belajar software blender 3D kalau ada kesalahan dalam penyampaian videonya tolong ditambahin diperbaikin di kasih tau sama Inas sampai ketemu di video-video Inas selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jimelasa b missing sub indo by broth3rmax